Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, dalam video ini kami akan menjabarkan kembali terkait tentang bantuan sosial di tahun 2022 dimana di tahun 2022 pemerintah kembali menyalurkan beberapa bantuan sosial jadi bisa kita katakan di tahun 2022 kembali kebanjiran bantuan sosial maka dari itu bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan dana bantuan sosial di tahun sebelumnya teman-teman wajib mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial ini nah dalam video ini kami akan menjabarkan cara untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial PKH BPNP BST juga untuk bantuan sosial KIS BPJS Kesehatan atau kita kenal juga dengan PBI dan untuk teman-teman yang pernah mendapatkan dana bantuan sosial di tahun sebelumnya juga wajib mengetahui apakah di tahun ini teman-teman masih berhak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut atau tidak maka dari itu tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan untuk melakukan pendaftaran dana bantuan sosial ini teman-teman bisa milih mau melakukan pendaftaran secara online hanya dengan menggunakan HP masing-masing ataupun teman-teman mau melakukan pendaftaran dengan offline jadi teman-teman tinggal mempersiapkan KTP juga KK dan untuk nominal bantuan ini jika teman-teman dinyatakan berhak untuk mendapatkan bantuannya teman-teman bisa mendapatkan bantuan dengan nominal 200 ribu rupiah bahkan mencapai 10 juta rupiah lebih dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 nah sebelum kita lanjutkan lebih detail bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-an seputar bantuan sosial program kartu prakerja dan informasi penting lainnya yang akan selalu kami update dalam channel ini dan juga jika informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk di like juga komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui terkait dengan informasi pendaftaran bantuan sosial di tahun 2022 ini oke untuk bantuan PKH BPNT BST juga untuk bantuan KIS PPJAS Kesehatan atau kita kenal juga dengan bantuan PBI ini merupakan bantuan regular dari pemerintah yaitu bantuan yang akan selalu ada di sepanjang tahun jadi untuk teman-teman yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan dana bantuan ini tentu teman-teman yang terdaftar di DTKS atau teman-teman yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial nah sebelum kita lihat syarat dan cara untuk melakukan pendaftarannya bagi teman-teman yang masih awam dengan bantuan ini secara ringkas kita lihat dulu perbedaannya kalau untuk bantuan PKH kita kenal dengan bantuan program keluarga harapan ini teman-teman yang berhak untuk mendapatkannya adalah teman-teman yang punya komponen PKH bisa berupa ibu hamil, anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, ataupun lansia yang usianya 70 tahun ke atas ataupun penderita disabilitas jadi jika teman-teman termasuk keluarga prasejahtera dan punya komponen tersebut maka teman-teman punya peluang untuk mendapatkan dana bantuan PKH ini dan masing-masing komponen tersebut tentu punya nominal bantuan yang berbeda-beda juga dan untuk penyaluran bantuannya ini biasanya akan dibagi menjadi 4 tahapan dalam 1 tahun jadi biasanya akan ditransfer juga ke rekening masing-masing penerima nah itu untuk bantuan PKH jadi tujuannya secara umum adalah untuk membantu dalam bidang kesehatan dan juga untuk bidang pendidikan dengan berupa uang tunai sedangkan untuk bantuan BPNT ini kita kenal juga dengan bantuan pangan non-tunai atau kita kenal juga dengan bantuan sembako jadi untuk dana bantuan BPNT ini tidak diterima dalam bentuk uang tunai tetapi bisa teman-teman gunakan untuk membeli sembako di iwarung yang sudah ditunjuk di wilayah masing-masing dan besaran dari dana bantuan BPNT ini adalah sebesar 200 ribu rupiah dan juga penyalurannya itu tiap bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 nah selanjutnya untuk bantuan KIS BPJS Kesehatan atau kita kenal juga dengan bantuan PBI nah jadi untuk bantuan KIS BPJS Kesehatan ini lebih fokus pada bidang kesehatan dan bantuannya juga tidak dalam bentuk uang tunai tetapi lebih kepada pelayanan kesehatan masyarakat prasejahtera jadi ini merupakan subsidi dari pemerintah untuk teman-teman yang prasejahtera bisa gratis dalam berobat ke rumah sakit, klinik, ataupun pukesmas ataupun teman-teman yang tujuannya adalah untuk pencegahan penyakit jadi bukan berupa uang tunai nah kemudian kalau untuk bantuan BST ini merupakan bantuan sosial tunai dan juga bantuannya berupa uang tunai tentunya di tahun 2020 dan di tahun 2021 besaran dari dana bantuan ini awalnya 600 ribu rupiah kemudian dikurangi menjadi 300 ribu rupiah dan untuk BST di tahun 2022 itu belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan atau tidak namun untuk bantuan PKH, BPNT, dan KIS ini dipastikan akan tetap berjalan di tahun 2022 dan untuk mendapatkan bantuan ini syarat utamanya itu adalah sama tentu teman-teman harus terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dan pertanyaan lebih lanjutnya apakah mungkin untuk mendapatkan PKH sekaligus mendapatkan BPNT dan sekaligus mendapatkan bantuan KIS PBI atau KIS BPJS Kesehatan jawabannya adalah mungkin karena banyak juga masyarakat yang terdaftar di tiga bantuan sekaligus mendapatkan PKH iya, BPNT iya dan juga untuk bantuan KIS BPJS Kesehatan tetapi ada juga yang mendapatkan salah satunya nah berikut cara untuk melakukan pendaftaran secara online agar teman-teman bisa terdaftar di DTKS dan berpeluang untuk mendapatkan dana bantuan sosial ini di tahun 2022 teman-teman persiapkan dulu KTP dan KK serta juga persiapkan HP-nya oke langkah pertama teman-teman tinggal kunjungi Play Store atau App Store di HP masing-masing dan teman-teman tinggal download aplikasi Cek Bansos dan ini merupakan aplikasi aman ya teman-teman karena dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan setelah keluar tampilan seperti ini teman-teman tinggal install aplikasi tersebut di HP masing-masing dan jika sudah berhasil di install teman-teman tinggal buka aplikasi tersebut nah setelah itu kita lanjutkan untuk pengisian data izinkan aja pada saat aplikasi digunakan dan karena teman-teman belum punya akun teman-teman klik dulu buat akun nah kemudian teman-teman akan dibawanya ke halaman seperti ini teman-teman tinggal isi data untuk nomor KK, NIK, nama kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk isi username kemudian email dan juga foto KTP serta sua foto dengan KTP dan untuk username itu pastikan kombinasi dari huruf dan angka ya teman-teman karena banyak juga yang lupa gitu bikin kombinasinya sehingga gagal untuk username dan ingat selalu nama username yang teman-teman bikin dan passwordnya karena tujuannya nanti adalah untuk login nah jika teman-teman udah isi semua data nanti teman-teman tinggal tunggu ada email dari kementerian sosial jadi untuk email itu ada dua nanti email pertama dan email kedua teman-teman tunggu dulu jika udah masuk email pertama teman-teman tunggu untuk email kedua dan jika nanti udah berhasil di verifikasi datanya teman-teman tinggal login ke aplikasi cek bansos itu kembali dengan menggunakan username dan password dan kemudian teman-teman akan lihat apakah data teman-teman nanti akan muncul seperti ini dimana teman-teman nanti akan mendapatkan keterangan bahwasannya Anda tidak terdaftar sebagai penerima manfaat tinggal teman-teman klik OK pertanyaannya kenapa tidak terdaftar karena memang teman-teman belum mengusulkan untuk mendapatkan dana bantuan ini setelah teman-teman klik OK nanti di profil teman-teman akan keluar tiga profil bantuan sosial ada BPNT, kemudian ada PKH, dan ada PBI atau KIS BPJS Kesehatan kenapa BST belum muncul? karena dengan alasan tadi BST belum ada keterangan resmi terkait perpanjangannya di tahun 2022 ini nah untuk memilih atau untuk menambahkan usulan teman-teman tinggal klik tanda orang plus di pojok kanan atas kemudian teman-teman akan dibawanya ke halaman untuk pengisian tidak ada data usulan di situ teman-teman tinggal klik OK lagi kemudian teman-teman tinggal klik tambah usulan nah setelah teman-teman klik tambah usulan nanti teman-teman akan dibawanya ke menu untuk penambahan usulan mandiri di situ teman-teman tinggal isikan data kembali dan ketika teman-teman memilih jenis bantuan itu silakan teman-teman pilih mau BPNT, mau PKH, atau mau PBI nah untuk di sini kami contohkan bantuan BPNT atau bantuan sembako jika teman-teman udah milih BPNT di situ nanti teman-teman perlu melampirkan kembali foto KTP teman-teman tinggal klik tanda plus di sana nanti teman-teman tinggal foto KTPnya kemudian setelah teman-teman foto KTP juga jangan lupa untuk teman-teman foto rumah tampak depan kemudian setelah teman-teman isikan foto KTP dan foto tampak rumah depan teman-teman tinggal klik tombol tambah usulan oke nah setelah teman-teman klik tombol tambahkan usulan nanti teman-teman akan dibawanya ke halaman persetujuan di situ bisa kita lihat bersama-sama teman-teman tinggal klik setuju dan kemudian statusnya akan muncul berhasil melakukan pengusulan penerima bantuan sosial teman-teman tinggal klik oke dan setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran atau pengusulan dana bantuan sosial pertanyaannya apakah itu menjamin teman-teman untuk dapat bantuan sosial di tahun ini tentu jawabannya juga tidak ya teman-teman karena memang perlu dicek dulu oleh kementerian sosial apakah teman-teman betul layak untuk mendapatkan dana bantuan sosial tersebut atau tidak nanti kalau misalnya teman-teman dinyatakan berhak tentu nama teman-teman akan muncul di laman cekbansos.kemensos.go.id dan ingat kenapa enggak semuanya bisa mendapatkan dana bantuan sosial karena memang setiap bantuan sosial itu ada kuotanya masing-masing semoga teman-teman yang melakukan pendaftaran dan betul-betul memerlukan dana bantuan sosial ini bisa menjadi daftar penerima bantuan sosial di tahun 2022 ini dan khusus bagi teman-teman yang agak bingung untuk melakukan pendaftaran secara online teman-teman juga bisa melakukan pendaftaran secara offline nah caranya gimana teman-teman tinggal bawa data KTP dan KK ke kelurahan atau desa setempat atau teman-teman juga bisa langsung ke kantor dinas sosial kabupaten atau kota nanti pihak sanalah yang akan mendaftarkan teman-teman oke teman-teman itu dia terkait tentang cara untuk melakukan pendaftaran dana bantuan sosial di tahun 2022 yaitu untuk bantuan PKH, BPNT, dan BST serta bantuan KIS, BPJS Kesehatan atau kita kenal juga dengan PBI sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua semoga selalu dimudahkan rezekinya dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati